Halo guys, baik lagi channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Gue ternyata ada ganti galan satu lagi nih guys ya Track 5, Want to Love You Untung temen-temen ngingetin, gue pikir udah kelar semuanya guys Jadi total track dia tuh ada Ada 7 guys ya, ada 7 lagu guys ya Semuanya gue udah react nih, tinggal yang terakhir nih Want to Love You guys Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Oke guys, gue udah buka guys nih dari album Yang eternal guys, gue tetap pake platform dari Spotify Jadi kita langsung tanpa basa-basi Kita react Want to Love You, Young K Ploky-ploky Oh, oke Oke, mana-mana lagu kayak Sam Smith Atau nggak kayak Adele nih guys ya Anjir, vokalnya pake plate-nya reverb guys ya Pake reverb ini enak banget guys Dia plate tuh karena basisnya dia pake plat ya guys ya Buat reverb-nya Ini mantep banget sih Oh, deep Moot-nya enak guys Dia sedikit whisper ya disini Eh tunggu, gue denger ada pad juga guys Jadi ada 3 instrument ya Vokal, piano, kayak semacam grand piano Sama satu lagi pad ya guys ya Shimmer Tuh Oke, masih begini Ini lagu pertama Yang King yang 6 per 8 guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, ya 6 per 8 nih Wow Wow Oh Oh Vokalnya juga manis guys ya Pas di bagian riff dia automate ada saturasi Satu itu, kedua dia langsung masukin organ Lebih kayak gereja-gereja gitu guys Prank disini Terus ada tambahan instrumen apa lagi nih guys Ini faktor lumayan penting guys Untuk build Build apa Komposisi dari sebuah arrangement lagu guys ya Ya organnya ngambil yang middle frequency Sampai high Baking vokal juga ada bedabaran guys ya Eh bukan organ guys ya Kayak semacam scene deh Semacam scene sih guys Kayak scene organ gitu sih Wah reverbnya bagus banget penempatannya Asli Oke build lagi Gila ya guys Kalau kalian perhatikan guys ya Dari verse Ref Masuk lagi verse 2 Berasa tuh mood Cara nyanyi dia tuh Bener-bener tuh pas di riff tuh Langsung disikat gitu guys ya Soalnya ada beberapa Teknik mixing juga guys Kayak misalkan di bagian riff Kalau gue biasanya Ngetreatment vokal Gue naikin 1 db Sampai 1,5 db Dan reverb tuh biasanya gue automation juga Gue naikin Jadi ruangannya makin kesannya lebar Terus depth of fieldnya makin dalam Dan Stereo image-nya lebih lebar aja gitu guys Nah ini salah satunya dia Pakai teknik gitu kayaknya Kalau minim instrumen kan guys Copy guys Wuuuh rapi Ah Berasa kan guys ya Langsung kayak Langsung lebar Langsung lebar Ini operatornya juga sadis guys Nih Oh berasa tuh Automate-nya Automate volume Vokalnya Oh gue suka nih lagu yang gini guys Nah ini juga Gak terlalu di edit Yang bener-bener Great quantize vokal Itu lebih Yang tight guys Jadi ini lebih laid back nih Kalian bisa Bisa denger di bagian sini guys Eh sorry Pas masuk riff Nih slide Late back Ah ya Nice Jadi berasa natural aja gitu Wow Vibranya juga gak terlalu banyak Jadi enak denger ya guys Oke masuk ini ya Bahasanya siram Simbal tuh guys Bahasa gue sih Oh nice Build emosinya Bagus banget guys Asli gue ketipu tuh guys Itu kayak suara Semacam organ Tapi kalau gue denger Perhatikan bener-bener Itu kayak suara Sense sebenernya Wah ada drum Wow Wow Oh my god guys Gila lagunya guys Ini build dynamicnya Bener-bener Dari Pelan Langsung Nih Moodnya gila sih Lebar banget Oke Naik nih Wow Kayak terbang langsung guys Oh Vokal juga nama reverb ya Di-automate lagi guys Terus ngeducking lagi guys Scene-nya itu kalian perhatikan Setiap kayak mukul Dia kayak langsung ngeduck gitu ya Kayak dibikin slow release Juga disini guys Ya Kompresor lah guys ya Intinya Nih Oh Duk Memut gitu Ducking Side chain gitu ya Wow Oke Balik lagi kesini Ini juga piano Bukan hanya piano doang guys Ini rekamannya juga Asik banget sih guys Todongan microphone-nya Di Body string-nya itu Body string pianonya Sama dia punya kasih reverb-nya itu loh guys Ini lumayan roomy sih guys Tuh Oh nice Mid-low-nya juga dapet banget sih ya Jadi kesannya dark gitu guys Sound-nya Wow Oke gue pause dulu guys Di album Young King ini guys Ini Banyak lagu-lagu yang Rada selengean Ada beberapa lagu yang buat Nina Bobo Menurut gue guys ya Dan dia Bukan hanya sekedar lagu guys Tapi dia Dari instrumen itu Dia juga bisa menciptakan mood Cara nyanyinya Setiap Ya first Bagian-bagian lah guys ya Terus dari tone-tone Pencarian sound Dari Keseluruhan guys Dari vokal Pemakaian Saturasinya Terus Hold Reverb Delay-nya Itu bener-bener tuh Mereka pikirin sedetail itu guys Jadi dari Sound-sound piano yang baru gue denger nih Yang apa Want to love you Itu kan Sound-nya kayak dibikin kayak murung Dark banget Terus Progresinya juga Progresinya yang lebih karah minor Terus Buat Makin dramatis Dia pake beat 6 per 8 juga Jadi makin Ya begitu Gantung-gantung gitu guys Oke guys Kian dulu dari gue Akhirnya gue kelar juga Di album Eternal Yang kayak ini guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment di video Jangan lupa untuk pencetong Bersubat juga guys Chris Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya